Halo selamat datang lagi di channel saya Tenra service Oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian dimana pun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya Oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya Oke teman-teman selamat menonton video saya yang satu ini Oke langsung aja teman-teman jadi kali ini kita akan melakukan penggantian LCD Vivo Vivo Y91 teman-teman jadi disini LCD nya sudah rusak pecah ya teman-teman jadi tidak bisa lagi digunakan jadi akan kita lakukan penggantian ikutin aja teman-teman langkah-langkah demi langkah yang akan kita lakukan untuk proses pergantian daripada LCD Vivo Y91 ini Oke teman-teman silahkan di saksikan aja ini proses tes ternyata kita memang benar sama sekali layarnya tidak tampil karena sudah pecah ya teman-teman Oke langkah ini kita akan buka dulu sim tray nya atau slot sim card nya Oke ini sudah kemudian kita akan lakukan pembukaan backdoor casing belakang ini video saya berjumpa dengan teman-teman supaya menghemat durasi nah kemudian kita lepas cover penutup pin fleksibel Hai lanjut kita copet lagi baterai nya Hai Nah kita lepasin lagi itu leksibel LCD nya nah nah kemudian ini proses testing LCD LCD baru barunya teman-teman jadi sebelum kita memasang LCD barunya sebaiknya kita tes terlebih dahulu Hai toh memastikan apakah LCD baru berfungsi nah itu teman-teman yang harus dicatat oleh oleh para terser dalam mengganti LCD kita harus testing dulu sebelum melakukan penggantian karena nanti kalau kalau misalnya LCD tidak berfungsi kita masih bisa retur ya LCD nya ke toko nya jangan sampai segel garansinya rusak nah itu LCD nya berfungsi ya Oke ini pengatasannya mantap selanjutnya kita copet lagi LCD nya kita matikan hai oke teman-teman langkah selanjutnya ini kita akan melepaskan LCD yang rusak ya di sini ini saya menggunakan blower disini saya menggunakan blower Yoha 858 dengan suhu panasnya di 200 derajat Celcius kemudian anginnya di satu Hai nggak usah kencang-kencangnya teman-teman karena kita hanya untuk eh ini melepaskan LCD nya tercukup dengan angin satu dan panas di 200 nah ini karena LCD nya sudah rusak jadi ya melepaskan nya pun ya enggak terlalu rumit ya kemudian langkah selanjutnya ini kita melakukan proses pembersihan bekas-bekas lem lama karena nantinya ini harus benar-benar bersih supaya LCD baru nanti benar-benar rapat dan presisi teman-teman karena bekas-bekas lem lama ini ini cukup banyak teman-teman ya sepertinya ini sebelumnya sudah pernah ganti LCD karena lemnya sudah kelihatan ini lem eh pekerjaan tangan manusia bukan mesinnya teman-teman jadi ini kita bersihkan benar-benar harus bersih supaya mendapatkan hasil yang rapi dan presisi nah di langkah ini memang saya cukup lama membersihkannya karena memang harus benar-benar bersih ya intinya harus benar-benar bersih Hai kalau ingin kita mengapa apa mendapatkan hasil yang maksimal Hai nanti teman-teman akan mengalami pada proses ini memang cukup lama Hai jadi setiap sisi-sisi frame bagian dalam itu memang harus benar-benar bersih karena situ nanti akan tepat posisi lemnya ya kayaknya kita bersihkan bekas-bekas lemnya ini saya coba tes ternyata udah cocok ya lem-lemenya sudah bersih nah selangkah selanjutnya kita lepaskan segel garansinya karena ini enggak boleh terpasang kita lepas itu ada dua segel garansi kemudian stiker yang ada di balik LCD-nya ini juga lepas supaya tidak menghalangi posisi LCD nanti supaya rapat ya ini lepasin aja nggak susah saya menggunakan cutter Oke ini sudah lepas kemudian lepasin double tipnya dan tempel flexible LCD-nya ke body LCD-nya itu ada dikasih double tip ya bawaan dari pabrikannya nah ini sudah ditempel supaya nanti rapat ya teman-teman saat kita masang nah selanjutnya ini saya bersihkan sedikit lagi karena saya mau mau memberikan lem kepada sisi frame bagian dalam saya pastikan betul tidak ada lagi lem-lemen bekas yang lama supaya lem yang baru nanti merekat dengan baik Hai Oke ini sudah saya anggap bersih kemudian saya akan melakukan pengeleman Hai nah pada proses ini kita memang harus benar-benar hati-hati jangan sampai lem LCD-nya melubur ya keluar frame jadi ini pelan-pelan aja kita apa kita berikan lem pada sisi bagian frame bagian dalam enggak usah terlalu banyak Hai tapi memang harus merata gitu teman-teman supaya nanti tata letak LCD-nya rapat dan presisi gitu teman-teman Hai ini sebenarnya prosesnya lama saya pelan-pelan tapi karena saya percepat aja teman-teman sekalian dan untuk memberikan lem pada sisi bagian atas jangan sampai sensor panggilan jangan sampai ketutup ya teman-teman jadi jika kamera itu ada sensor panggilan jangan sampai-sampai ke situ ya itu ada pembatasnya nanti Hai Oke ini sudah selesai Hai tutup lemnya dan lanjut kita pasang LCD-nya Hai presisikan aja sesuaikan dengan bentuk framenya jangan sampai ada rongga yang ini terbuka nah setiap sisi kita tekan-tekan kita urut-urut ya supaya rapat nah kemudian kita pasang LCD-nya apa konektor LCD-nya Hai tutup lagi plastik ininya alas baterainya kemudian kita pasang lagi baterainya nah ini pasang lagi baterainya nggak usah dikasih lagi double tip karena udah ada solasi penjepitnya dari situ ya Nah setelah ini kemudian pasang lagi fleksibel fingerprint kemudian fleksibel yang lain-lain juga pesan terpasang kemudian cover penutup apa konektor fleksibel harus dikunci supaya tidak goyang oke sini kemudian kita tutup lagi eh desktop apa discovernya atau backdoornya kemudian sini saya menggunakan solasi solasi biasa untuk eh penahan sampai labnya kering nanti nggak usah banyak-banyak seperlunya aja karena pasti sudah dijamin presisi ya kalau memang LCD-nya cocok oke sepas pengerikan ini memakan waktu mungkin lebih dari dua jam untuk maksimal teman-teman tergantung teman-teman saja Oke ini sudah jadi kita tes lagi kita hidupin sekali lagi untuk memastikan apakah touchscreen berfungsi LCD-nya berfungsi ini sudah nyala kita kisi sebelum kita pastikan bahwa ini sudah down gitu ya teman-teman nota gajah hai oke Hai jangan lupa teman-teman mainkan jari lentiknya tekan tombol subscribe-nya ya Hai Oke ini sudah normal tes dulu Hai kalau kita tes panggilan darurat testing angka Oke ini berfungsi akhirnya Hai akhirnya Oke teman-teman ini sudah berfungsi jadi mantap Hai ternyata LCD-nya normal setelah kita pasang kembali Hai josh coba kita testing kamera tapi ini bakalan kabur karena ketutup solasi ya itu sensor terpanggilannya berfungsi Hai testing kameranya Hai Oke berfungsi ini kamera depan kemudian kamera belakang Hai Oh ya berfungsi teman-teman sekalian Oke teman-teman cukup sekian semoga perempuan bagi teman-teman sekalian sampai jumpa di video saya berikutnya bye salam servis tendera servis hai Oke hai 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 hi Terima kasih.